Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Renungan pada saat ini adalah tentang 9 rahasia mengenai kehidupan Yang pertama, rahasia hidup yang berbahagia ada dalam sikap menurut Mengucap syukur Dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 tertulis Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Yang kedua, rahasia hidup berkecukupan ada dalam sikap hidup apa adanya Dalam Ibrani 13 ayat 5 tertulis Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Yang ketiga, rahasia hidup berkelimpahan ada dalam sikap memberi Dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25 tertulis Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan Yang keempat, sudara Rahasia hidup damai ada dalam sikap mengasihi dan mengampuni Dalam Matius 5 ayat 44 tertulis Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Dan dalam kolose 3 ayat 13 tertulis Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Yang kelima, sudara Rahasia hidup berhasil ada dalam sikap rajin, tekun, dan pantang menyerah Dalam Amsal 12 ayat 27 tertulis Orang malas tidak akan menangkap buruannya Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga Dan dalam Amsal 10 ayat 4 tertulis Tangan yang lamban membuat miskin Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya Yang keenam, sudara Rahasia hidup beruntung dan diberkati Ada dalam sikap memperkatakan firman Tuhan Dan mengandalkan Tuhan Dalam Yosua 1 ayat 8 tertulis Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan diberkati Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Ada dalam sikap memperkatakan Tuhan Dalam Masmur 111 ayat 10 tertulis Permulaan hikmati Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya Yang kedelapan, rahasia hidup rukun dalam rumah tangga Ada dalam sikap saling mengasihi dan menghormati Dalam kolose 3 ayat 18-20 tertulis Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan Hai suami-suami, kasihilah istrimu Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal Karena itulah yang indah di dalam Tuhan Yang kesembilan, rahasia hidup yang kekal Ada dalam sikap iman kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dalam Yohanes 6 ayat 47 tertulis Aku berkata kepadanya Sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Dan dalam Yohanes 11 ayat 25 Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Demikianlah saudara 9 rahasia mengenai kehidupan Yang terambil dari firman Tuhan Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman Yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Haleluya